Perjalanan kumulai dari kota Prea sekitar pukul 6 pagi, jarak yang ditempuh untuk menuju desa sesawat adalah 36 km. Sekitar pukul 7, aku telah hampir tiba di lokasi dan pemandangan yang disuguhkan sepanjang perjalanan masih sangat asri. Tidak sulit untuk menemukan lokasi taman wisata ini karena kalian hanya perlu mengikuti jalur lurus yang searah dengan Suranadi. Dan ini kita sudah tiba di pintu masuk taman wisata sesawat. Di dalam taman wisata ini terbagi kembali menjadi beberapa situs wisata. Kali ini yang menjadi tujuanku adalah taman wisata Ainyet. Ini aku sudah sampai di parkiran, tapi aku mendapat arahan dari petugas parkir yang ada di sana untuk beralih ke pintu akses yang sebelah timur. Hal ini bertujuan agar perjalanan untuk turun menjadi lebih mudah dan tidak terlalu jauh. Sesampainya di pintu masuk, aku langsung membeli tiket seharga 5.000 rupiah per orang dewasa. Ini dia gerbang untuk taman wisata Ainyet. Kalian perlu menuruni beberapa anak tangga untuk tiba di lokasi kolam pemandian. Airnya dihidin banget. Tanpa membuang waktu, aku langsung nyebur ke kolam. Suasana di sini enak banget buat kalian yang penat dan butuh ketenangan. Walaupun masih jam 7 pagi, tapi di sini ternyata udah ada beberapa wisatawan yang datang bahkan lebih pagi dari aku untuk sekadar berendam atau menikmati pemandangan di sini. Dan juga berenang. Aku sendiri ngabisin waktu hampir 2 jam non-stop untuk berenang dan juga main air di sini. Karena airnya bener-bener seger, makanya namanya Ainyet yang berarti dingin kalau dalam bahasa sasat. Testimoni aku buat tempat kali ini adalah mantep. Jadi ini aku udah dalam perjalanan pulang, selesai berenang dan sekarang aku mau cari makan. Dan berhubung lokasi ini sangat dekat dengan Suranadi, jadi aku memutuskan untuk makan sate bulayak di Suranadi. Ini kita menuju ke pintu keluar dari taman wisata sesahat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 15 menit ke arah sebaliknya, kita tiba di Suranadi. Jadi di Suranadi ini kita akan membeli sate bulayak yang sangat terkenal. Tanpa pikir panjang, aku langsung milih tempat duduk yang paling dekat dengan parkiran. Ini bumbu dasarnya apa ya mbak ya? Sambil menunggu mbaknya membuat sate pesananku, aku iseng-iseng bertanya pada mbaknya bahwa bumbu dasar sate ini apa aja sih sampai segitu terkenalnya. Antara lain bumbunya standar, ada cabai, ada bawang putih, ada bawang merah, ada kemiri, terasi. Dan yang paling penting yang membuat tekstur dari bumbu ini kental adalah santan. Untuk satenya sendiri, perporsi itu harganya Rp25.000. Kalian bisa campur mau daging, mau usus, maupun ayam. Jadi setelah kita habis mandi, capek, nextnya kita mau makan sate bulayak. Nah ini dia yang dinamakan dengan bulayak. Jadi bulayak itu sejenis lontong maupun kayak tupat, bentuknya panjang seperti ini. Ini yang nanti akan kita makan dengan sate. Jadi itulah mengapa disebut sate bulayak. Selain itu aku juga pesen rojak, ini enak banget. Dan satu lagi yang gak mungkin ketinggalan, ini adalah pelecing kangkung khas lombok. Ditambah lagi, karena ini udah menjelang siang, jadi aku pesen yang seger-seger. Yaitu es kelapa muda kayak gini. Hmm, it's so yummy. Voila, jadi ini penampakan dari sate bulayak satu porsinya. Ini banyak banget sih untuk ukuran satu porsi. Dengan harga Rp. 25.000, kalian udah dapet satu piring sate dan juga satu piring bulayak kayak tadi. Ini aku nyobain dulu satenya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, emang gak pernah fail. Dan sekarang kita akan makan dengan bulayaknya. Yeay, udah selesai makan sate bulayak dan sangat kenyang. Sekarang waktunya kita pulang. See ya! Jadi sekian videoku kali ini. Semoga kalian suka. Semoga kalian juga bisa mendapat insight-insight positif dari setiap video yang kubuat. Thank you so much for watching and see you on another one. Bye-bye. Take care. Bye-bye.